Duh, capek. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Olivia Tommy di channel Youtube aku. Hari ini aku bakal share resep ke kalian, potato cheese bowl. Jadi resep ini tuh simple, cocok banget buat kalian snacking di rumah sore-sore. Atau ibu-ibu mau bikinin anaknya di hari minggu, ini tuh cocok banget. Untuk mendampingnya, aku mau bikin mushroom sauce. Jadi mushroom sauce ini terbuat dari mushroom aja, nanti aku saute sama garlic. Terus ditambahin susu dan tepung sedikit untuk pengental. Dan ditambahin time, biar tambah sederp. Pertama-tama aku mau rebus kentangnya dulu ya. Ini tadi udah aku potong-potong biar cepet mateng. Karena ini kentangnya udah dipotong-potong, kemungkinan rebusnya itu cuma 15 menit aja udah empuk. Nah, kalau udah mateng gini, aku mau tirisin jadi biar bener-bener gak ada airnya. Kalau udah ditirisin, sekarang aku mau mash potato-nya ya. Tapi aku gak ada alat measure, jadi mau pake ini aja. Saringan dipenyet-penyet, nanti dia jadi kayak mesh gitu. Biar gak terlalu keluar tepungnya. Kalau di blender kan nanti starch-nya dari kentangnya ini keluar. Jadi nanti terlalu dense. Mendingan kita pake saringan aja. Nah, kalau udah kayak gini, aku mau tambahin cheese biar lebih cheesy di dalam kentangnya. Baru nanti pake filling mozzarella lagi. Tapi dikit aja yang di dalam kentang ini. Jadi ini potato mesh-nya. Aku mau campurin sedikit susu sama cheddar cheese. Terus diaduk-aduk lagi sampai merata. Baru nanti dipenyet-penyet dan dikasih filling. Oh iya, jangan lupa di seasoning ya. Pake garam sama lada. Kalau udah tercampur rata, sekarang aku mau siapin minyaknya dulu. Biar panas sambil meng-coating dan meng-filling kentangnya. Untuk melapisi dengan breadcrum. Eh, salah. Ulang. Untuk melapisi dengan breadcrum, pake telur sama terigu dulu biasa. Jadi di-coating di terigu dulu. Terus celup telur, baru breadcrum. Mulai nyalain aja kompornya. Biar menunggu panas sambil kita cetain bola-bolanya. Terus langsung aja masukin nih mozzarella-nya. Biar nanti meleleh di tengah. Ini lapisan pertama, dilapis pake tepung terigu dulu biasa. Terus nanti di-coating sama breadcrum. Dicelup telur dulu, baru di-coating breadcrum. Nah, ini sudah semua ke-coating. Tinggal digoreng pake api yang sedang. Jadi jangan terlalu panas. Tapi juga jangan terlalu gak panas. Karena kok kepanasan nanti gosong, jelek. Sedangkan kejunya belum meleleh. Jadi ini apinya udah lumayan panas. Tapi ya gak terlalu panas banget. Langsung aku mau cemplungin ya goreng. Ini kan sebenarnya tadi kentangnya udah matang. Jadi sebenarnya gorengnya tuh gak perlu sampai selama itu. Pokoknya dikira udah golden brown. Terus yaudah disisihin aja. Jadi kalau udah kayak gini, langsung disisihin aja. Sekarang aku mau buat untuk sausnya. Di sini aku mau buat mushroom sauce. Aku pake portobelo mushroom. Pake portobelo mushroom. Tapi kalau kalian mau pake mushroom yang lain juga boleh. Sesuka hati. Terus siapin bawang putih. Gak usah halus-halus juga gak apa-apa. Pokoknya biar ada aromanya bawang. Masukin bawang. Sama butter. Biar lebih wangi. Pake butter. Terus masukin mushroomnya. Terus masukin mushroomnya. Langsung aja disauté dulu biar mushroomnya juga wangi. Terus aku mau seasoning mushroomnya sekarang. Biar lebih meresep ke mushroomnya. Pake garam sama lada aja. Nah, kalau kalian punya time fresh. Mending dimasukin sekarang ini. Biar aromanya lebih keluar. Cuman aku gak ada. Jadi kasih timenya. Kalau pake time kering ini nanti-nanti aja gak apa-apa. Nah, ini jamurnya udah mulai wangi-wangi jamur. Langsung boleh masukin susu. Bentar. Dikit lagi deh. Biar lebih sedap. Sudah kan? Langsung masukin susunya aja. Tambahin timenya. Timenya kering. Cicipin dulu. Kalau rasanya udah pas. Baru tambahin tepung terigu buat. Biar lebih kental. Kurang asin dikit. Langsung masukin tepung terigunya. Dikit aja. Biar gak terlalu kental. Terus diaduk-aduk. Jangan sampai menggumpal ya. Kalau aku ngaduknya. Apinya tak matiin dulu. Biar gak langsung menggumpal-gumpal. Kalau udah tercampur rata gini. Baru aku nyalain lagi. Sampai mendidih sekali lagi. Ini langsung dituang aja. Udah selesai. Oke. Ini udah selesai. Potato cheese bowl ku. Dimakan sama mushroom sauce. Kalau kalian mau makan pakai saus lain. Kayak cheese sauce juga mungkin. Kalau suka ya gak apa-apa. Cuman ini aku kasih inovasi aja. Buat pakai sama mushroom. Wow. Ditambah lagi pakai mushroomnya. Jadi ini bener-bener cheese sih. Potato-nya juga tetap kerasa. Terus mushroom sauce-nya. Bener-bener kerasa mushroomnya. Ini kan tadi. Ini kan tadi pakai cheese-nya bukan mozzarella. Kalau pakai mozzarella pasti lebih enak lagi. Oke. Thank you semuanya. Buat yang udah nonton. Cukup sampai disini ya resep hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bye.